Beralih ke informasi lainnya pemirsa David Yulianto yang viral seusai mengandiaya dan menodongkan pistol terhadap sopir taksi online memiliki alamat di kota Depok. Meski sudah lama tidak tinggal di Depok namun namanya masih tercatat di lingkungan setempat sebagai warga kota Depok. Selesai ditetapkannya sebagai tersangka beredar alamat tinggal David Yulianto dengan alamat jalan arko nomor 6 bujung seri Depok, Jawa Barat. Hal ini dibenarkan oleh Fitri, ketua RT setempat. Nama David masih tercatat sebagai warganya meski David sendiri sudah lama tidak tinggal lagi di alamat jalan arko nomor 6 bujung seri Depok. Menurut Fitri, sejak lulus SMA, David sudah tidak tinggal di rumahnya yang hingga kini masih ditempati oleh orang tuanya. Saat didatangi, orang tua David tidak berada di rumah. Rumah tersebut pun tampak tersambung dengan toko bahan bangunan di bagian depannya. Saya sih tidak kenal ya sama Davidnya ya, karena memang tidak pernah ketemu juga. Sudah ingat saya sih, ya paling ketemu karena dulu kan di sini ada bus jemputan, jemputan sekolah itu ke Bogor. Ya paling cuma sekadar mungkin ketemu di bus, tapi tidak pernah ngobrol sih seingat saya. Kalau keluarga belum ada ya, karena saya tadi pagi sih sudah mencoba hubungi, tapi orang tuanya sudah pergi, mungkin ke sana kali ya, ke Mulda kali ya. Tapi ya jadi belum ada ketemu sama orang tuanya sih, gitu. Secara langsungnya tidak, belum ada. Tapi katanya sih insya Allah sore ini mereka kemungkinan akan pulang, jadi kita mau coba hubungi di sana. Sebelumnya, David Yulianto ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan terhadap seorang pengemudi taksi online. Bahkan, video aksi penganiayaan yang dilakukan David Yulianto beredar di sejumlah media sosial. David juga menjadi tersangka kepemilikan senjata api dan terbukti menggunakan plat nomor kendaraan palsu. Atas perbuatannya itu, David pun terancam hukuman 20 tahun penjara. Damar Pamungkas, Geruda TV, melaporkan dari Kota Depok, Jawa Barat. Pemirsa aksi pencurian sepeda motor pada siang hari kian marak terjadi. Bahkan tak jarang aksi pelaku terekam kamera pengawas saat melancarkan aksinya. Seperti yang dialami oleh salah satu warga di Jalan Sasak Kalimulya, Kota Depok, ia harus kehilangan sepeda motor jenis metik yang dibawa kabur pelaku ceranmor. Terlihat dalam rekaman kamera pengawas di rumah korban saat pelaku melakukan aksi nekatnya mencuri sepeda motor pada siang hari. Menurut pemilik rumah, Henny mengatakan saat peristiwa tersebut, dia ketahui pada saat salah satu pegawai rumahnya hendak keluar dan mendapatkan motor yang terparkir sudah tidak ada di garasi rumah. Kita kan lagi di latai 3. Nah, kebetulan ada salah satu karyawan saya juga mau turun ke bawah, mau pakai motor, tiba-tiba ngeliat nggak ada motornya. Sedangkan kuncinya ada ya. Kuncinya ada. Kita juga baru sadar itu setelah yang tadi karyawan saya turun, itu sekitar 25 menit setelah kejadian. 20 menit sampai 25. Kalau kita curiganya sekitar 2 orang ya, curiganya sekitar 2 orang. Karena memang orang itu udah muter-muter sih di sini, dan dia diturunin di sini pakai motor juga. Pelakunya pakai motor. Tahu nggak sih datangnya dari arah mana? Datangnya dari arah, sorry, dari arah sana. Dari arah rumah sakit, jalan Raya Kalimulia. Dia jalan ke sana, sekitar 2 menit dia muter. Balik lagi ke sana. Eh, sorry, jam 17.10. Sore udah mau maghrib. Ini peristiwa yang kedua kalinya? Ya, ini peristiwa kedua kalinya. Rumah saya di jalan Sasah. Ini dua kali saya kehilangan sepeda motor. Dengan kurang waktu 6 bulan. 6 bulan. Diketahui pelaku berjumlah 2 orang menggunakan sepeda motor yang datang dari arah jalan Raya Kalimulia. Para pelaku berhasil membawa kabur motor korban dalam waktu 2 menit. Dalam kurun waktu 6 bulan, aksi pencurian sepeda motor di rumah korban pun sudah 2 kali terjadi. Damar Pamungkas, Gorda TV melaporkan dari Kota Depok, Jawa Barat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.